Jumpa kembali bersama saya di hari Kamis 22 Juni 2023 dimana pada pagi hari ini saya akan mengajak tribunas untuk melihat suasana di stasiun Tegaluar stasiun kereta cepat Indonesia-Cina atau KCIC kereta cepat Jakarta-Bandung atau KCJB kenapa saya saat ini berada di sini ini pada hari ini ini Menko Marpes Luhut Binsar Panjaitan ini akan melakukan atau tengah melakukan testing and commissioning proyek kereta cepat Jakarta-Bandung jadi sekarang sedang dalam perjalanan menuju peta cepat Jakarta-Bandung pelaksanaan Jumpres ya Menteri Luhut sedang melakukan persiapan oke kita akan geser ya karena sebentar lagi Menko Marpes Luhut Binsar Panjaitan akan tiba bersama rombongan di stasiun Tegaluar ini ya diantaranya nanti akan didampingi oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil Nah kita akan lihat-lihat ya sekarang ini suasana dari stasiun Tegaluar ini adalah jalur kereta apinya ya yang di bawah dan ini satu gerbong satu rangkaian ya satu rangkaian kereta cepat ya yang ditutup menggunakan terpal Oke kita akan langsung menuju ke bawah Oke dan di perkirakan Menko Marpes Luhut Binsar Panjaitan bersama rombongan itu akan tiba di stasiun Tegaluar ini sekitar pukul 10 ya berdasarkan informasi yang terakhir saya terima dan sejumlah dan sejumlah awak media pun sudah pada menunggu ya di bawah seperti yang terlihat dan juga sejumlah panitia sejumlah pekerja ya dan itu sudah pada pekerja kumpul dari pihak kepolisian juga TNI ada Oke kita akan ke bawah Oke Tribunas ya demikian yang bisa saya informasikan dari stasiun Tegaluar kereta cepat Jakarta Bandung KCJB atau kereta cepat Indonesia Cina di stasiun Tegaluar ini dimana pada pagi hari ini ini Menko Marpes Luhut Binsar Panjaitan bersama rombongan dan didampingi oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil akan melakukan kunjungan lapangan testing and commissioning proyek kereta cepat Jakarta Bandung dan ini sekarang tengah dalam perjalanan ya menggunakan kereta cepat dari Jakarta ya dan diperkirakan akan sampai di stasiun Tegaluar ini pukul 10 Oke demikian Tribunas yang bisa saya informasikan Semoga informasi ini bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya Terima kasih sudah nonton